Tuh kayak gak pake apa-apa kan, tapi sebenernya ini pake moisturizer Aku buatlah eksperimen 7 hari pake moisturizer yang HDLay dari Scarlet Wetening Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Lencahya Video kali ini aku tuh lagi eksperimen 7 hari pake moisturizer-nya dari Scarlet Wetening Nah sebelumnya, kenapa sih aku nyobain moisturizer-nya dari Scarlet Wetening Makin bertambahnya usia kita kan kulit jadi makin apa ya Kayak makin ada kerutan, muncul kerutan, ada garis-garis halus, atau berjerawat dan sebagainya Berbagai macam permasalahan kulit Lalu aku kayak makin mikir gitu, kulit aku kayaknya butuh deh yang namanya moisturizer Jadi ada produk baru yaitu Vitobiotic Renewing Moisturizer Nah dari situ aku kayak udah nungguin banget dan excited banget ya kan Ada launching produk baru dan sesuai banget sama yang aku butuhin pada saat ini Lalu setelah itu karena aku mau sharing nih ke temen-temen Jadi aku buatlah eksperimen 7 hari pake moisturizer yang HDLay dari Scarlet Wetening Jadi sekalian aku pake juga buat diri aku sendiri Aku juga sambil mau sharing ke temen-temen karena hasilnya emang bagus temen-temen bisa lihat sendiri Ini adalah hasil wajah aku dari eksperimen 7 hari pake Vitobiotic Renewing Moisturizer Nah jadi ini setelah 7 hari wajah aku jadi terasa lebih lembab karena wajah aku memang kering ya Apalagi kalo habis cuci muka itu kering banget Tapi sekarang wajah aku jadi lebih lembab gitu Lebih halus dan juga kenyal tuh juga kasih liat ya 7 hari selama aku pemakaian gonta ganti tuh aku videoin dari hari pertama sampe hari ketujuh Aku kasih liat videonya dan temen-temen bisa liat sendiri perbedaannya dan juga hasilnya Yeay ini aku lagi nyoba moisturizer-nya day 1 Oke sekarang udah hari kedua nih Aku cobain Hmm udah hari ketiga nih ternyata pas dipake hari ketiga tuh wajah jadi udah lebih terasa lembut Lebih kenyal gitu udah mulai-mulai terasa temen-temen Oke hari keempat Sampai jumpa Yeay D7 wajah jadi terlihat lebih cerah dan juga makin glowing ya Lalu teksturnya tuh enak banget temen-temen Dari semua moisturizer-nya Scarlett tuh aku paling seneng banget sama yang baru banget launching ini yaitu Nih sama yang ini ya Kenapa? Karena dari teksturnya aja tuh beda banget sama yang night cream ataupun dye creamnya ya Yang biasanya ini juga sebenernya bagus juga gitu gak kalah bagus Sukaan aku banget karena dia teksturnya itu gel gitu temen-temen Terus pas dipake tuh langsung calming gitu langsung glowing Terus jadi lebih lembab kenyal enak banget aromanya juga enak banget temen-temen Jadi aku tuh suka banget ya kalo sama moisturizer yang bentuknya tuh gel kayak gini Karena menurut aku kayak lebih ringan aja dipakenya Nih Nih supaya temen-temen bisa lihat sendiri Tuh Kayak gak pake apa-apa kan Tapi sebenernya ini pake moisturizer Tuh Terus cepet meresap Dan gak berat sama sekali pada saat dipake Gak berat tapi dia bisa bikin wajah jadi lebih lembab Terus pas dipake langsung calming banget Masya Allah Lalu yang aku rasakan setelah 7 hari pemakaian Jadi aku merasa kulit tuh jadi lebih cerah Yang pertama sih lebih halus ya jadi gak kering gitu Bangun tidur tuh kalo misalnya aku malem udah pake Bangun tidur tuh kerasa kulit tuh enak banget kenyal dan juga lembut banget Nah terus setelah aku perhatiin juga kulit aku jadi lebih cerah Kenyal juga kulit tuh terasa lebih kenyal juga daripada sebelumnya Lalu garis-garis halus dan juga beberapa kerutan di wajah aku tuh Kayak mulai memudar gitu temen-temen Kayak udah gak terlihat Samarkan lah ya kerutannya Masya Allah Walaupun belum signifikan banget ya Karena aku baru 7 hari pakai Moisturizer yang baru dari skeletal whitening itu Jadi perubahannya juga belum terlalu signifikan Tapi gak masalah Yang jelas temen-temen bisa lihat sendiri Kalo misalnya ada perubahan di wajah aku Setelah 7 hari eksperimen pakai Vitobiotics Renewing Moisturizer Nah jadi ternyata di dalamnya itu Ada kandungan Lactobacillus Temen-temen usinya untuk merawat Elastisitas kulit dan menghidrasi kulit Sampai ke lapisan yang paling dalam temen-temen Dan juga ada Hexapeptide A Yang bagus banget nih buat menyamarkan Tampilan kerutan dan juga Menjaga kelembapan kulit Ini bagus banget temen-temen dari pengalaman aku pake ya Karena benefitnya tuh bisa banget Membantu melembabkan dan juga Membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini Nah itu tuh sesuai banget sama yang aku cari ya Terus juga di dalamnya karena ada Lactobacillus Lactobacillus ferment itu bisa membantu Merawat elastisitas kulit Terus juga membantu menyamarkan Garis halus pada kulit Lalu membantu menghidrasi kulit dan menyejukkan kulit Terus ada Hexapeptide A Karena itu bisa membantu menyamarkan Tampilan kerutan pada kulit Lalu membuat kulit Jadi tetap lembab temen-temen Terus disini yang aku suka banget ya Dia ada cherry blossom ekstraknya gitu Pantesan aromanya enak banget ya Karena bisa membantu melindungi kulit Dari efek buruk sinar UV Terus membantu mencegah terjadinya Tanda-tanda penuaan dini Itu ada kandungan Seven Berry Extract Temen-temen Yang bisa membantu menghidrasi kulit Dan merawat elastisitas kulit juga Terus juga bisa membantu mencegah Terjadinya tanda-tanda penuaan dini Ini ada kandungan Jeju Alefera Extracts Yang bisa membantu Merawat kulit berjerawat Dan menyejukkan kulit Teriritas Bisa membantu menyamarkan kerutan halus Dan merawat elastisitas kulit Sebelum aku pakai moisturizer yang baru ini Dari Scarlet ya Karena ini kan baru banget launching ya Sebelumnya aku juga pakai day cream Dan juga night creamnya dari Scarlet Whitening nih Nah ini juga enak banget temen-temen Ini juga bagus temen-temen Karena aku juga pakai sebelumnya Sebelum pakai yang ini Aku juga pakai kedua ini Nih kalau misalnya yang ini tuh Yang night cream dan ini yang day creamnya Nah ini night creamnya juga ringan banget Teksturnya tuh Tuh dia teksturnya putih gitu temen-temen Kayak gini Tuh ringan banget kan Nah buat yang nanya Gimana sih hasilnya Ketika pakai night cream Atau juga day cream ya Ini tuh hasil pemakaian Terfilnya itu enak juga Karena dia creamnya juga ringan-ringan banget Nggak kalah ringan juga Sama yang moisturizer gel ini ya temen-temen Terus Ini pas di aplikasiin ke kulit juga Aromanya nggak terlalu menyenget Soft banget gitu dua-duanya Untuk day cream dan juga night creamnya Aku pakai yang brightly ya Karena kulit aku Lagi nggak berjerawat Oke kalau gitu buat temen-temen yang penasaran ya Mau cobain produk barunya dari Scarlet Whitening ini Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi Supaya temen-temen jadi lebih muda Sampai disini dulu ya temen-temen Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Ada-ada tolong bantu di like, comment, and subscribe Terima kasih banyak Selamat beraktifitas Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi